Pertama, saya Ricardo Giovano dari 11 MIPA 2 nomor 23 akan menjelaskan apa itu perumpamaan Goa Pelatuh dan apa hubungannya dengan perumpamaan Goa Pelatuh. Perumpamaan Goa Pelatuh digambarkan dengan goa di dalam tanah. Ada semuanya manusia yang duduk diam melihat bayangan. Manusia manusia itu terjebak oleh realitas palsu karena sebenarnya bayangan itu hanyalah hasil proyeksi benda-benda yang dijalankan oleh para Buddha. Namun selalu ada orang yang mempertanyakan realitas di Goa. Orang ini mencari tahu dan sadar bahwa ia tinggal di Goa dan mencoba keluar dari Goa. Setelah ia berhasil keluar dari Goa, ia menemukan banyak benda. Benda di luar Goa itu adalah realitas asli. Realitas itu bisa ia pahami karena ada matahari yang menyingkari benda ini. Bayangan yang dilihat oleh jumlah manusia bisa bermakna berbagai hal seperti tradisi tersesat, pemikiran tahayu, dan lain-lain. Manusia yang mencoba keluar dari Goa bermakna sebagai manusia yang membuka pikiran dan berpikir lebih jernih, serta menyaring segala hal agar hidupnya bisa damai. Nah, lalu saya akan memberi contoh satu kasus tentang gambaran manusia yang terjebak dalam bayangan proyeksi budaya ini. Di Sumbah Barat Indonesia masih ada tradisi kawin tangkap atau kawin paksa. Perempuan akan diculik secara paksa dan dibawa ke suatu rumah untuk menjalankan pernikahan secara paksa. Fenomena ini termasuk dalam perendahan matahabat perempuan dan pengekangan kehidupan bebas manusia. Jika dihubungkan dengan Goa Plato, para pelaku tradisi atau penculu ini masih terjebak dengan tradisi yang seharusnya tidak dilakukan. Karena sudah berbeda zaman dan memang sudah tidak relevan lagi. Seharusnya mereka bisa berpikir lebih jernih serta memikirkan segala dampak yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!